Udah lama banget ya cuy ya, gue gak lanjutin bahasan item-item lagi Terakhir kapan ya? Lama banget lah pokoknya gue aja lupa gitu Sebenernya gue tunda-tunda gini tuh bukan karena apa-apa ya cuy Cuman karena katanya item-itemnya tuh kan mau dirubah tuh Gambarnya dari yang bulu kayak gini jadi ganteng kayak gini Jadi gue tuh nunggu-nunggu biar masjidnya gue bikinnya yang baru gitu cuy Itemnya jadi ganteng-ganteng kayak gue Tapi karena lama banget dan gak jelas juga kapan update-nya Jadi ya gue bikin aja lah Lagian tinggal item defense kan Daripada kelamaan gak dibikin-bikin keburu deh jadian sama yang lain Oke bujang, kayak biasa gue bakal bagi-bagi pembahasannya per 4 item Jadi biar gak pusing gitu, gak kebanyakan lah Dan biar bisa masuk di palalu Gak ketumbuk-tumbuk sama tugas-tugas online yang kebanyakan itu Item defense cuma ada 12 Jadi paling videonya 3 part doang kelar lah Langsung aja kali Blade Armor Sorry kalo ngagetin itu tadi biar gak ngantuk aja sih Soalnya lo nontonnya sambil rebahan kan Blade Armor Atribut yang lo dapetin dari item ini tuh Cuma 90 point physical defense Kenapa cuma itu doang? Ya iyalah perang harganya murah 1600 doang Surya sebatang aja belum dapet Tapi 90 physical defense tuh Angkanya gede cuy Paling gede diantara item yang lain Physical defense tuh gunanya apa? Ya biar hero lo itu kuat dari physical damage Gue gak usah jelasin banyak ya Intinya tuh hero lo bakal tahan sama yang namanya basic attack Tahan sama pukul-pukulan gitu Tahan sama hero-hero yang tipenya damage physical Gak bangin tuh physical damage yang lo terima itu bakal berkurang lah Yang bikin item ini tuh dibeli biasanya karena pasifnya cuy Pasifnya ini tuh mengembalikan 25% physical damage dari basic attack lawan Kayak gini nih Ini pemuda ini nge-hit gatot gue Yang udah pake blade armor Gue kena damage 91, 90, 90 Tapi liat dirinya sendiri Kena damage juga cuy 31, 31, 31 Padahal ini gatot gue AFK ya Gak ngapa-ngapain Pasrah aja ditembakin Tapi dia sendiri kena damage Ya walaupun ini damage yang dibalikin itu kecil-kecil gitu ya Kepunya lo Cuman ya lumayan lah Kapan lagi gitu lo diem doang Tapi musuhnya kena damage Intinya item ini tuh bikin musuh yang mukulin lo Bakal sakit sendiri Tapi tetep inget ya Ini tuh harus pukulan biasa gitu Kalau skill atau spell atau yang lain-lain itu Pasif item ini tuh gak bakal aktif Kayak gini nih Granger-nya ulti ke gue Dianya gak kena damage Dia skill 1 ke gue juga Dianya gak kena apa-apa gitu Harus basic attack Baru pasifnya nyala cuy Item ini biasanya dipake Pas musuh itu pake mm Apalagi kalo lo diepik ya MM-nya kan banyak tuh Enak pake item ini Atau musuh itu pake fighter-fighter Yang fighter-nya tuh tukang pukul gitu Kayak Masya Alufid Leo Thoth Roger Freyadir Thoth Badung Dan lain-lain Pokoknya yang suka pukul-pukul Lo beli aja item ini Kalo buat hero-nya apa aja Yang sering pake nih item Biasanya hero-nya yang Darahnya tuh udah tebel cuy Kayak Johnson Gatot Baksilit Dan lain-lain lah Soalnya item ini tuh Gak nambahin darah juga Kenapa harus yang darahnya tebel Ya soalnya kan lo ntar dipukulin tuh Kalo lo dipukulin tapi darahnya dikit Buat apa Ya lo gak ngotak aja gitu cuy Lo pake mm Darah cuma setengah permen kaki Lo belinya item Buat apa Item ini juga bisa dikomboin cuy Contohnya tuh kayak Sama skill 2-nya Gatot Atau juga sama spell Balas Dendam Atau lo gabungin aja Dua-duanya boleh Kayak gini Gue skill 2 ke musuhnya Musuhnya kepeluk Jadi maksa hit ke Gatot gue Dan gue nyalain spell Balas Dendam Liat Granger-nya kena 2 damage Damage dari blood armor Sama damage dari spell Balas Dendam Ini baru Granger ya cuy Ya gak ada attack speednya Coba kalo lawannya kayak Cloud gitu-gitu Yang attack speednya kenceng banget Kena combo-combo kayak gini Nangis cuy Dia yang nge-hit Dia yang sakit sendiri Queen Swings Atribut yang lo dikasih Dari nih item tuh Ada 15 physical attack 1000 darah Sama 10% Cooldown reduction Item ini laku banget cuy Di setiap game tuh Mesti ada aja yang pake nih item Item ini mesti dipake sama tank Bisa dipake fighter Assassin MM Feeder Semuanya lah bisa Kenapa? Karena yang dipake tuh pasifnya cuy Pasifnya OP banget Pasif nih item itu Kalo darah lo dibawah 40% Lo bakal dapet damage reduction Jadi damage yang lo terima itu Dikurangi 40% Dan physical lifesteal lo itu Naik 40% juga Selama 5 detik Terus cooldown dari item ini tuh 60 detik Gini nih Ini gue pake Thomas ya Dan ini ada lancer top Sama-sama level 15 ya cuy Gue udah pakein Queen Swings Di Thomas ini Nah Queen Swings ini Kalo lagi gak cooldown Itu ada logo kayak gini ya nih Pasif unik The Massive Telah siap Dan disini Darah gue masih full ya Belum dibawah 40% Lancer topnya ulti gue Liat damage nya 1, 2, 5, 2 Dan Gue kurangin dulu Bentar darahnya Nah ini kan darah Thomas gue Udah 40% Di bawah lah Udah sekarat gitu Lancer topnya ulti gue Dia damage nya Cuma 859 Tau kan bedanya Dari 1252 Ke 859 Jadi kalo lo lagi sekarat Damage apapun yang lo terima Baik gitu Fisik Magic True damage Apa-apalah Pokoknya damage yang lo terima itu Dikurangi 40% Makanya nih item itu Sekarang lagi banyak dipake Karena Ya hero sekarang Biadab semua cuy Damage nya gak ngotak-ngotak Kayak Lancer top ini Selena Aldog Hildog Cow Pokoknya hero-hero yang sekali hit mati Mata lo meleng dikit Hero lo hilang Item ini cocok banget Buat lawan-lawan hero-hero kayak gitu cuy Apalagi kalo lo pake MM gitu Yang ditiup dikit Hero lo mati Lo beli aja nih item Biar gak nyalahin tank mulu Kalo lagi gak di cover Terus nih item juga nambahin Psika lifesteal lo 40% Pas lo sekarat Jadi kalo lo pake hero-hero yang sekaratnya itu Lifestealnya beringas banget Kayak Thomas ini Ruby Roger Alufit Itu enak banget sih Jadi darah lo sekarat Terus lo gebuk balik musuhnya Tiba-tiba darah lo naik balik Thunderbelt Atribut yang lo dapet Ada 800 darah 6 mana regen 10% cooldown reduction Sama 40 point Physical defense Yang dilirik dari item ini Biasanya mana regen Sama cooldown reductionnya cuy 6 mana regen tuh Lumayan banget Buat hero-hero Terutama tank ya Yang mana yang bocor banget Kayak uratot Batu Belerick Dan lain-lain Pokoknya yang sering-sering Nye pump skill Tapi gak cuma tank yang biasanya pake ini item cuy Karena pasifnya itu Sebenernya juga bukan didesain Buat hero-hero tank sih Didesain buat hero-hero fighter Assassin MM gitu cuy Pasifnya tuh ya Dalam 3 detik Setelah menggunakan skill Basic attack selanjutnya Akan membalap Terutama 2% Cooldown Selama 1,5 detik Ya bacot banget Kebanyakan Jadi gini nih Ini gue praktekin aja sekalian Ini gue pake lan setot Dan disini ada hero kebanggaan Lu semua Legendary Lalu fit Gue pake skill 1 ya Terus gue pukul alunya Dan lu liat Di bawah alunya Ada biru-biru Kayak nginjek bling gini Nah biru-biru ini tuh Ngeslow si alunya cuy 1 detik Jadi setiap lu pake skill Skill apa aja lah Abis itu lu pukul musuhnya Itu musuhnya bakal kembar slow Dan ini area ya cuy ya slownya Ini gue kasih liat ke Layla ya Laylanya Dua-duanya Lampat kan kalanya Dan gak cuma ngeslow ya Ini tuh ada true damage nya juga Ini gue kasih liat lagi nih Gue skill Abis itu gue pukul alu fit nya Tuh liat Selain biru-biru tadi Ada true damage yang putih-putih ini nih 118 true damage True damage ini tuh Nembus armor ya cuy ya Ya lu udah tau lah ya Gak usah gue jelasin True damage tuh Kayak gimana Gue gue jelasin berapa kali Dan ini cooldown nya 1,5 detik Jadi ya Cepet keluar lah Kayak lu pada Makanya ini item tuh Malah jarang dipake sama tank Karena ya Tank kan jarang mukul gitu cuy Biasanya ini item tuh Dipake sama hero-hero Yang sukanya pump skill Sama abis skill itu Mukul Kayak contohnya Clean Leslie Curry Mastod juga bagus Jadi selain lu dapet defense Lu juga dapet Damage gitu cuy Oh iya Ini item juga bisa di comboin Sama endless battle ya Jadi keluar true damage nya tuh Bakal dua gitu Dari endless battle Sama dari thunder belt Lu liat aja nih Layla gue selebel Abis itu gue kecut Dan liat True damage nya ada dua kan Satu dari endless Satu dari thunder belt Ya lumayan lah Kombo-kombo kayak gini mah Kepala babi Kurus helm Helm kuproy Terus selalu mau nyebutnya apa Intinya kepala babi Atribut yang lu dapetin Kalo beli nih item tuh Ada 1200 darah 25 magic defense Dan udah Iya ini item magic defense Tapi magic defense yang didapetin Gak gede-gede banget Karena emang yang diincir Bukan itunya cuy Yang diincir kalo lu beli nih item Ya pasifnya Pasif nih item tuh Dia bakal bakar-bakar Daerah sekitar dia berdiri Damage bakarannya itu 1,5% dari darah musuh Dan bakal lebih sakit 50% damage nya ke minion Gini nih Ini gue pake balmon ya Udah gue pakein itemnya Dan lu liat Balmon gue ada aura-aura dosanya gitu Terus ini ada eudora Gue pepet eudoranya Liat eudoranya kena magic damage sedikit-dikit 69, 69, 69 Dan itu kurang terus Selama balmon gue nih Mepetin ke eudoranya Dan kalo kena ke minion Itu bakal jauh lebih sakit 50% Enak lah nih item Buat bersih-bersih minion Makanya biasanya tank-tank Yang lama ngebersih minionnya Itu dipakein item ini Biar bisa bantu ngebersihin cuy Sama biasanya nih item Dipake sama hero-hero Yang mainnya tuh Deket-deket sama musuh Biar mepetin musuhnya Kayak balmon kayak gini nih Dan ya lumayan lah Kalo lawan magia-mage gitu kan Soalnya nih item Ada magic defense-nya juga Dan oh iya Kalo lu cuma ngarep Bakar-bakarnya doang Tapi lu gak butuh Magic defense-nya Terus lu masih miskin Duit aja masih mengutin Sisa-sisa minion Lu beli aja item Batu neraka ini dulu Tariknya cuma 800 perak Cocok lah Buat tank-tank miskin Jadi kalo lu cuma butuh Bakar-bakarnya doang nih Buat bakar-bakar minion Bakar musuh doang Lu beli aja item ini Baru kalo lu udah kaya Lu upgrade aja ke Kurseon Kayak gitu aja cuy Tapi nih cuy ya Sebenernya Efek-efek bakaran itu Ada minusnya juga Jadi kadang Kalo lu lewat hutan gitu Terus di hutan itu Ada monster Kalo lu gak sengaja Deket sama mereka Mereka jadi kena damage Anjir Terus mukulin lu gitu Ini bete banget sih Betanya kenapa? Ya kalo lu lagi sekarat Tiba-tiba ada si jamet ini Mukul-mukul lu gimana Anjir Atau lu mau ngumpet Ke semak-semak gitu Tapi lu dikejar-kejar Kelomang kayak gini nih Ya ketahuan dong Sama musuh Pokoknya gak enak lah Item ini kalo misalnya Lu lagi sekarat Tiba-tiba ada monster jagel Mukulin lu Yaudah cuy itu aja Ada dah Sampai jumpa